Masih ingat Uni Utami, ex-Pol1 yang dipecat? Begini kabarnya sekarang. Inilah sosok Uni Utami ex-Pol1 yang dulu viral karena dipecat dari Polri. Lama tak ada kabar, begini kabar terbaru Uni Utami yang kini aktif menjadi konten kreator di TikTok. Bahkan, Uni Utami mantan polisi wanita yang sudah dipecat membuat sebuah pengakuan. Dalam video terbarunya itu, Uni membantah klarifikasi yang menyebut pemecatan dirinya karena tidak masuk kantor selama 2 tahun. Uni Utami adalah mantan polisi wanita di Kepolisian daerah Sulawesi Tengah, Polda Sulteng, yang dipecat tahun 2014. Pangkat terakhirnya sebelum pemecatan tersebut adalah Brigadir Polisi 2 atau Bribda dan terakhir bertugas di Kepolisian Resort atau Polres Sigi, Polda Sulteng. Kasus yang dialami Uni mantan polisi yang dipecat tersebut sebenarnya sudah sempat viral beberapa tahun lalu. Namun, kasus pemecatan yang dialaminya kembali menjadi viral dalam beberapa hari terakhir ini. Setelah unggahan video viral TikTok akun adxpoluan viral 5 ramai dinonton dan dikomentari warganet. Lantas bagaimana kabarnya sekarang? Expoluan tersebut kini memiliki nasib yang tidak disangka-sangka. Sosok Uni Utami mantan poluan yang dulu viral, kini kembali tuai sorotan. Lama tak muncul ke publik, Uni Utami kini kembali membuat heboh jagad maya. Uni Utami muncul melalui akun media sosial TikToknya beberapa waktu yang lalu. Uni Utami mengejutkan publik karena dirinya mengirim surat terbuka kepada wali kota Solo, Gibran Raka Buming. Dalam sebuah video pendek di TikTok seperti dikutip tribunjatim.com dari tribunnewsmaker.com, Uni Utami mengungkapkan keluh kesahnya terkait pelayanan sebuah rumah sakit di area Solo. Dirinya berharap wali kota Solo, Gibran Raka Buming bisa memberikan solusi terkait hal itu. Namun, bukan kali ini saja Uni Utami membuat gempar publik. Kini Uni Utami beralih profesi menjadi konten kreator di TikTok. Dirinya kerap melakukan video live streaming dan demi mendapatkan penghasilan dari TikTok. Diketahui, Uni Utami kini menderita sakit hingga diperlukan operasi di lutut. Biaya operasi lutut yang tamurat tersebut membuat Uni Utami terpaksa harus mencari penghasilan yang lebih. Meskipun awalnya merasa malu, Uni Utami tetap teguh demi mendapatkan uang dari menjadi konten kreator. Dulu Uni Utami memiliki pangkat Brigadir Polisi 2 di Polda Sulawesi Tenggara Uni Utami merupakan bintara polwan angkatan 37 tahun 2008. Dirinya sempat ditugaskan di penyidik unit perlindungan perempuan dan anak polsek Biromaru, Polres Donggala. Meski dirinya mengaku dipecat lantaran menolak membebaskan pelaku pemerkosaan, hal itu dibanta oleh pihak Polda Sultan. Menurut Kabit Humas, Pol Dasulteng, Kombes Polisi Didik Supranoto mengatakan jika Uni Utami memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan seniornya. Pada saat melakukan penyelidikan, terjadi perdebatan antara Uni Utami dengan seniornya yang berinisial BRIP 2A. Hingga pada akhirnya Uni Utami dipecat berdasarkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.